Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan senantiasa Diberi kesehatan Sehat jasmani, sehat rohani Sehat juga tanamannya Jumpa lagi dengan video kami Di channel koleksi asman Dan masih membahas seputar tanaman Ini di belakang saya adalah Tanaman padi merah Atau Padi untuk beras merah Seperti itu Jadi di video kali ini Saya akan melakukan review terhadap Tanaman padi beras merah Namun sebelum dilanjut Saya ingatkan bagi teman-teman Yang baru menemukan channel kami Silahkan untuk klik like, komen, subscribe Dan juga aktifkan tanda loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru dari channel koleksi asman Dan video akan kita lanjutkan Sesudah intro berikut ini Baik teman-teman sekarang video kita lanjutkan Jadi ini adalah Tanaman padi beras merah Yang kami tanam di lahan Ini kami baru mencoba satu kali ini Jadi masih uji coba ya Belum tahu nanti hasilnya seperti apa Belum tahu Karena baru satu kali ini menanam Disini saya akan melakukan review terhadap Tanaman padinya Ini umurnya Tiga bulan Sebetulnya sudah Kalau padi biasa itu sudah bisa dipanen ya Namun ini beras merah Ini belum bisa dipanen Ini masih nunggu beberapa hari lagi Mungkin sekitar seminggu atau Sepuluh hari lagi seperti itu Ini kita lihat batangnya kokoh ya Batangnya kokoh Ini tinggi batangnya sekitar Hampir satu meter ya Kurang lebih sembilan puluhan senti lah Sembilan puluh sampai Satu meter Jadi ini Tinggi sekali Tanaman padinya Namun nampak kokoh Tidak ada yang roboh Yang sebelah sana pun sama Ini sudah diterpa Hujan Kemudian angin juga Namun Alhamdulillah batangnya kokoh Kemudian dari Anakannya pun Lumayan banyak juga Jadi Dari Satu Satu Apa itu namanya Satu helai ditanam Eh satu helai atau apa ya Bahasanya Saya agak sedikit bingung ya Jadi Dari satu Tangkai bibit Itu bisa Memunculkan Anakan yang banyak Seperti ini ya Alhamdulillah Kemudian dari Padinya Ini lumayan bernas ya Meskipun belum Waktunya panen Namun sudah Nampak terlihat Merunduk Ini Sudah merunduk Sempurna Itu artinya Bisi padinya Berisi Atau istilahnya Bernas Seperti itu Ini Ini Semuanya sudah merunduk ya Namun ini belum tua Jadi Belum bisa Dipanen Kemudian untuk Malenya Malenya pun banyak Dari satu Tangkai ini Malenya ada Sekitar Berapa ya ini ya Kalau Sepuluh ya lebih Ini Sepuluh lebih Nah dengan Malenya yang banyak Itu Berarti Biji padinya Juga banyak Dan nanti Bobotnya juga Besar Seperti itu Kemudian untuk Panjang malenya Sekitar Ini yang pendek Sekitar 7 cm Kemudian ada Juga yang panjang Malenya Ada juga yang panjang Jadi Tidak sama ya Dalam satu Tangkai itu Panjang malenya Tidak sama Nampak sehat ya ini Alhamdulillah Tidak ada Yang roboh Kemudian Tidak Terserang penyakit Dan juga Tidak Terserang Hama Jadi ini Termasuk salah satu Jenis padi yang Tahan Hama Dan juga Tahan penyakit Bagi teman-teman Yang Belum tahu Manfaat Dari beras merah Bisa cek Di google ya Manfaat Dari beras merah Itu salah satunya Adalah Bagus Untuk Dikonsumsi Bagi Penderita Diabetes Karena Kandungan Dari Beras merah Ini Itu Kandungan Gulanya Sedikit Berbeda Dengan Beras Pada umumnya Kalau Beras Pada umumnya Itu kan Mengandung gula Yang sangat tinggi Sehingga Untuk Benderita Diabetes Itu harus Mengkonsumsi Nasi Dari jenis Padi yang lain Nah Untuk alternatifnya Adalah Menggunakan Beras merah Seperti ini Ini kandungan Gulanya Sedikit Sebelah sini Pun ada Alhamdulillah Semuanya Sehat Padinya Untuk masalah Umur panen Ini memang Sedikit lama Sedikit lama Dibanding Padi yang lain Disini Disini Saya juga Menanam Padi Jenis yang lain Yang sebelah sini Sudah dipanen Itu Nah Dulu Nanamnya Bersamaan Bersamaan Antara Padi yang Sudah dipanen Itu Dengan Beras merah Ini Namun Padi yang disana Sudah Bisa dipanen Sedangkan Untuk Beras merah Ini Belum Bisa dipanen Jadi Masih Nunggu Beberapa Hari Lagi Baik Teman-teman Video kali ini Cukup sekian Terima kasih Sudah menyaksikan Dan Sampai jumpa Di video kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh